Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student, how are you? Alhamdulillah, I'm fine too Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini Agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermanfaat Kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke anak-anak, tetap semangat ya Sebelumnya kita tepuk semangat dulu Tepuk semangat Hu, ha, hu, ha Nah, Ustazah harap kalian belajar tetap semangat Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar Dampak peristiwa Sumpah Pemuda dan peristiwa mengembun dan menyublim Simak video ini baik-baik ya Nah anak, coba perhatikan baik-baik gambar di bawah ini Nah disini adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 Nah perlu kalian ketahui bahwasannya peristiwa Sumpah Pemuda ini memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional Nah apa saja ya dampak-dampak yang telah diberikan dari peristiwa Sumpah Pemuda Oke anak-anak, dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 Nah tepatnya di tanggal 28 Oktober 1928 Nah ini membuat suatu tekat yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia yang telah diikrarkan Nah sejak peristiwa Sumpah Pemuda itu dunia itu dikejutkan anak-anak oleh kemampuan dan kebulatan tekat bangsa Indonesia Untuk bersatu pada dalam sebuah ikatan kebangsaan Nah pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan Misalnya organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya Nah tujuannya apa? Ada pun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia Jadi peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa Jadi anak-anak penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan Nah peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa Nah rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang peristiwa mengembun dan menyuplim Nah disini peristiwa mengembun dan menyuplim itu merupakan suatu bentuk dari perubahan wujud benda Nah anak-anak biasanya anak-anak kan tahunya peristiwa mencair, membeku, dan menguap ya Nah tapi selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda Nah perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyuplim yang akan kita pelajari hari ini ya Oke yang pertama kita akan belajar peristiwa mengembun Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud gas menjadi wujud cair Peristiwa ini merupakan kembalikan dari peristiwa menguap Pada waktu gas mengembun gas akan melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya Peristiwa sehari-hari yang mudah kita jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari Nah misalnya contoh pada gambar yang ada di video ini ya Nah disini ada gambar daun Nah daun biasanya kalau pagi hari kita lihat daunnya itu ada bintik-bintik air Nah itu adalah contoh dari peristiwa mengembun Kemudian contoh yang kedua disini ada kaca Kaca ketika pagi hari itu pasti kita lihat kacanya mengembun ya Ada bintik-bintik air terus kita biasanya menggores kacanya itu ya dengan tangan Nah anak-anak perlu kalian ketahui bahwasannya Nah peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara itu menyentuh permukaan Seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya Permukaan kaca bisa, permukaan gelas juga bisa Selanjutnya kita akan belajar peristiwa menyublim Nah menyublim ini merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas Nah peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa mengkristal Kalau peristiwa mengkristal kan perubahan wujud gas menjadi padat Nah kalau peristiwa menyublim Nah disini biasanya peristiwa lenyapnya kapur barus contohnya ya anak-anak ya Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari Sering disebut peristiwa menyublim Nah contoh lain Nah peristiwa yang terjadi pada saat uap iodium yang pengkristal menjadi padatan Pada saat didinginkan di suhu tertentu itu nanti bisa menguap Oke anak-anak sampai disini dulu ya Sebelumnya ustada ingin berpesan Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax